Intro Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee Bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Globe Fellowship Center Bandung Selamat mendengarkan Intro Intro Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, Haleluya Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini setiap kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir jaman ini Tetap terus kuat, tetap terus berharap kepada Tuhan Yesus Itu sebabnya kita perlu tertanam betul dalam kebenaran firman Tuhan Karena janji firman Tuhan jelas, langit dan bumi akan berlalu Tetapi firman Tuhan tinggal tetap Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia Melainkan akan mengerjakan apa yang dia perintahkan dan berhasil Dalam apa yang dia suruhkan Berarti setiap kita anak-anak Tuhan yang hidup di jaman akhir ini harus memegang betul Firman Tuhan ketimbang apa yang kita lihat di hadapan kita Apa yang kita dengar dengan telinga kita Karena benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus Kita orang percaya ini hidup bukan karena melihat Tapi kita hidup karena percaya Haleluya Mari saudara dikasih dalam Tuhan Kita kembali merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Bapak dalam nama Yesus kami mengucap syukur Buat kasih setia Tuhan Buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Kami berterima kasih Sebab hari-hari yang kami boleh lewati Jalani semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan Tiba saat yang indah bagi setiap kami Untuk kembali mendengarkan firman mu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami Karena kami percaya Tuhan sendiri yang akan membuat kami mengerti Akan setiap kebenaran yang memerdekahkan kami Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kami berdoa Haleluya Amen Puji Tuhan Saudara dikasih dalam Tuhan Hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan Yang saya mau bagikan kembali Buat setiap kita melalui program ini Yang saya ambil masmur pasal yang ke-60 Kita sudah ada dalam pasal yang ke-60 Masmur pasal 60 ayat yang ke-13 Dan ayatnya yang ke-14 ya Masmur 60 ayat 13 dan ayat yang ke-14 Masmur bilang seperti ini saudara Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan Sebab apa dikatakan Sia-sia penyelamatan dari manusia Sia-sia pertolongan dari manusia Sia-sia ketika kita mengandalkan manusia Kenapa? Karena manusia seringkali apa? Mengecewakan Iya kan? Suami kita, istri kita, anak-anak kita Saudara dikasih dalam Tuhan Tidak bisa dapat memberikan yang terbaik Buat setiap kita Dan cenderung seringkali mengecewakan Itu sebabnya ketika kita manusia Mengandalkan sesama kita manusia Disitulah letak kejatuhan kita Itu sebabnya Pak Masmur dikatakan selanjutnya Di ayat yang ke-14 Dengan Allah Akan kita lakukan Perbuatan-perbuatan gagah perkasa Bukan manusia Bukan dengan manusia Kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa Saudaraku Tetapi dengan Allah Akan kita lakukan Bersama Yesus Kita cakap menanggung segala perkara Bersama Allah Kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa Sebab Ia sendiri yang akan Menginjak-injak para lawan kita Haleluya Saudara yang dikasih dalam Tuhan Hari ini dalam Masmur 60 ayat 13 dan 14 Kita belajar Kosia-sialah pertolongan manusia Saya mengerti betul Tuhan pakai manusia, saudara Tapi jangan pernah batasi kuasa Tuhan Dengan manusia-manusia tertentu Oh mungkin Tuhan akan pakai si A Tuhan akan pakai si B Tuhan akan pakai si C Halo Siapa kita ngatur-ngatur Tuhan Izinkan Tuhan berkarya dengan caranya yang ajaib Betul Tuhan bisa pakai janda di sarfat Tapi Tuhan juga bisa pakai burung gagah Memberi makaniliya Amin Itu sebabnya Kita hanya harus berharap kepada manusia Stop mengandalkan manusia Karena Yeremia 17 Jelas katakan Terkutuklah orang Yang menaruh harapannya Kepada manusia Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya Pada Tuhan Sekarang akhirnya keputusan ada di kita Betul Seringkali yang kita lihatlah Yang seringkali kita minta pertolongan Tuhan tidak kita lihat Sehingga akhirnya kita lupa Kalau ada tekanan hidup Kalau ada masalah yang terlebih dahulu kita datang Ya dalam manusia Seharusnya yang kita lakukan adalah Kita duduk manis Duduk diam di hadapan Tuhan Kita belajar untuk menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Tau gak saudara Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan Tidak akan pernah dikecewakan Mungkin sampai hari ini Engkau berkata Pendeta saya berharap kepada Tuhan Tapi sampai hari ini Saya belum melihat pertolongan Tuhan Mungkin kau berkata Pendeta saya berdoa kepada Tuhan Saya mengandalkan Tuhan Tapi justru sampai saat ini Saya gak lihat Saya belum melihat pertolongan Tuhan Inilah buktinya bahwa kita punya Tuhan yang dasyat Apa maksudnya? Ketika kita berdoa Kita tahu Kita tidak sedang memaksa Tuhan Untuk melakukan apa yang kita mau Sesuai dengan waktu kita No Ini membuktikan bahwa kapasitas kita Hanyalah manusia Dan dia dataplah Allah yang mengatur segala sesuatunya Sesuai dengan ketetapannya Sesuai dengan rencananya Sesuai dengan waktunya Waktu Tuhan yang terbaik Tetapi janjinya jelas Dengan Allah Kita akan lakukan perbuatan-perbuatan Gagak berasa Jadi sia-sia Penyelamatan dari manusia Sia-sia ketika kita meminta pertolongan terhadap manusia Mungkin hari ini engkau ditolong Tapi kalau kita besok-besok Kita dimintain tolong sama mereka Kita gak bisa bantu Wow mulutnya itu Waduh Sedara yang dikasih dalam Tuhan Karena manusia cenderung meminta Balasan Tapi Tuhan ketika kita meminta pertolongan Sama Tuhan Tuhan menyediakan yang terbaik Buat kita Tanpa minta balasan Buat setiap apa yang Tuhan sudah buat Dalam kehidupan kita Haleluya Masmur 121 Ayat 1 dan ayat yang kedua Nyanyian ziara aku Melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah Akan datang pertolongan Engkau mau cari kemanapun Engkau tidak akan dapat pertolongan yang sempurna Seperti Allah menolong kita Itu sebabnya Di ayat yang kedua Dari Masmur 121 ini Pemasmur bilang Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit Dan bumi Tahukah saudara Ketika kita menyadari pertolongan kita Dari Tuhan yang menciptakan Langit dan bumi Maka apapun yang kita hadapi Dia bisa menolong kita Amen Dia bisa menolong kita Kalau kita minta pertolongan manusia Tentu kita harus meminta Kepada orang-orang yang bisa Atau sanggup menolong kita Gak mungkin kita minta Kepada orang yang jauh di bawah kita Gak bisa menolong kita Gak mungkin Tapi kalau kita menyadari Bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Maka dia juga sanggup Membuat Membuat Menyediakan jalan keluar Apapun Yang menurut kita Tidak mungkin Apapun yang menurut kita Mustahil Karena dia adalah Allah yang menciptakan Langit dan bumi Maka segala yang mungkin Untuk dia buat Dan dia kerjakan Apa yang kau perlukan hari-hari Pertolongan apa Yang sedang kau harapkan Hari-hari ini Sebagai rekan sekerja Tuhan Sebagai hamba Allah Saya ajar setiap kita Ayo Pandang Tuhan Pertolongan kita Hanya berasal Daripada Tuhan Dan orang yang berharap Kepada pertolongan Allah Tidak akan pernah Dikecewakan Yesaya 31 Ayat yang pertama Mengatakan Celakalah orang-orang Yang pergi ke Mesir Minta pertolongan Mengandalkan kuda-kuda Yang percaya Kepada kereta Begitu banyak Kepada pasukan berkuda Begitu besar jumlahnya Tetapi Tidak memandang Allah Israel Tidak mencari Tuhan Celaka Wow Hari ini kita diajarkan Kebenaran firman Tuhan Ayo mulai hari ini Andalkan Tuhan Mungkin kau bilang Tapi saya sudah Mengandalkan Tuhan Pendeta saya Sudah berdoa sama Tuhan Tapi sampai hari ini Saya belum melihat Tetap Andalkan Tuhan Tetap Nantikan pertolongan Dari Tuhan Karena dia tahu Kapan Jawaban yang terbaik Yang harus diberikan Kepada saudara dan saya Jangan terburu-buru Belajar untuk Tetap terus Menantikan Tuhan Kalau sampai hari ini Engkau mengandalkan Tuhan Sampai hari ini Engkau berharap kepada Tuhan Tapi sampai hari juga Engkau belum melihat Pertolongan Tuhan Jangan pernah berubah Tetap terus Nantikan Tuhan Karena orang yang Menantikan Tuhan Akan tetap Mendapatkan kekuatan Yang baru Kita datang kepada Tuhan Kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Hari ini kami diingatkan Kebenaran firman Membawa Ketika kami mengandalkan manusia Pertolongan dari manusia Hanyalah sia-sia Hari ini kami diingatkan Pertolongan daripada Tuhan Itu yang terbaik Dalam kehidupan kami Tuhan lah yang menyediakan Pertolongan yang terbaik Disesuai Dengan waktu yang tepat Bagi setiap kami Hari ini kami Mau mengandalkan Tuhan Kami mau memutuskan Untuk tetap Terus menaruh Pengharapan kami kepada Tuhan Karena pengharapan kepada Tuhan Tidak pernah mengecewakan Sedangkan manusia Sangat mengecewakan Tuhan Yesus Amba berdoa Buat setiap umat Tuhan Dimanapun mereka berada Hari-hari ini Mereka butuh pertolongan Amba berdoa Di dalam nama Yesus Memohon belas Kasihan Tuhan Biarlah rancangan Allah Yang terjadi Rencanamu yang terbaik Digenapi Atas setiap kehidupan Umat Tuhan Amba juga berdoa Buat yang sakit Jaman dan sembuhkan Ya Allah Mereka yang berbeban berat Memerlukan pertolongan Bagi mereka terbuka Jalan-jalan keluar Daripadamu Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Berkatmu ada Atas masing-masing kami Haleluya Amin Sobat Maestro Anda baru saja Mendengarkan program Bible and Coffee Bersama Pendeta Glenn Latuheru Dari GBI Glow Fellowship Center Bandung Terima kasih atas Perhatian Anda Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih atas